Manage portfolio dalam COVID-19 pada dasarnya adalah mengelola investasi Atau berbagai program yang terkait dengan pengembangan IT Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan plan yang sudah dikembangkan sebelumnya Ada banyak sekali proyek dan program yang ditawarkan Baik datangnya dari bawah maupun dari pimpinan Tentu saja itu semua membutuhkan usaha, membutuhkan resource, membutuhkan investasi Nah pilihan-pilihan investasi inilah yang dinamakan sebagai portfolio selection Dimana dari semua pilihan-pilihan yang ada Organisasi atau perusahaan harus mampu menyeleksi mana-mana saja yang diprioritaskan Mengelola portfolio sangatlah penting karena kita tahu persis bahwa Begitu banyak program yang ingin dilakukan namun sumber daya yang terbatas Harus dipikirkan secara sungguh-sungguh Oleh karena itu mari kita lihat proses apa saja yang terkait dengan portfolio dimaksud Yang pertama adalah mengembangkan target dari portfolio yang kita inginkan berupa campuran dari investasi Campuran investasi yang dimaksud adalah misalnya investasi jangka pendek, menengah, dan panjang Terkait dengan pengembangan IT Mana investasi IT yang besar yang akan dialokasikan Kapan dimulainya Jangka pendek, menengah, atau panjang Investasi mana harus dipergunakan untuk mengembangkan yang mana Berapa besarnya, dan lain sebagainya Itu yang dimaksud dengan investment mix Investment mix tidak hanya masalah jumlahnya tetapi juga peruntukannya Juga mungkin sumbernya Juga bisa dilihat dari segi yang lain Seperti tipenya, karakteristiknya Apakah pinjaman bank, atau pinjaman seseorang Uang dari pemilik, hibah, dan lain sebagainya Setelah itu barulah yang kedua Setelah kita tahu bahwa investasi ini loh yang kita butuhkan Dengan berbagai jenisnya Barulah yang kedua Kita lihat availability dari fund Atau ketersediaan dananya Dana bisa diambil dari mana saja Misalnya dari tabungan perusahaan Yang didapat dari pengumpulan profit Bisa dari meminjam di bank Bisa dari model yang disuntikan oleh pemilik Bahkan bisa dari bantuan, joint venture, dan lain sebagainya Mengetahui atau memetahkan pilihan-pilihan dana ini sangat penting Karena setiap jenis pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing Misalnya ingin membangun suatu infrastruktur IT di seluruh organisasi Dibutuhkan investasi sekian Rencananya dari mana akan didanai Nah setelah sumber-sumber pendanaan bisa diidentifikasi Barulah dilakukan evaluasi terhadap seluruh portfolio itu Untuk menseleksi program-program mana saja yang akan didanai Bertahap jangka pendek, menengah, dan panjang Mengapa demikian? Seperti dikatakan tadi Usulannya begitu banyak Dana yang tersedia pasti terbatas Oleh karena itu Harus secara bijaksana pimpinan Memilih mana yang prioritas Yang bisa memberikan nilai tambah Dalam waktu yang cepat bagi perusahaan Itu biasanya yang akan didahulukan Setelah itu barulah yang keempat Terhadap investasi yang sudah dialokasikan Dipakai Lakukanlah monitoring Bagaimana cara melakukan monitoring? Dilihat Inflasi tersebut kan akan diambil Kemudian dipakai untuk mengembangkan IT Dilihat peruntukannya Bagaimana alokasinya Tahapan-tahapan penggunaannya Sudah menghasilkan benefit apa tidak Apakah ada keterlambatan dalam pengerjaan Program dimaksud Apakah investasi diberikan kurang Berlebih Atau bagaimana Itu akan menjadi bagian dari pembelajaran Barulah yang Langkah kelima atau berikutnya adalah Mengelola semua portfolio investasi tersebut Dengan sebaik-baiknya Kalau bisa dilakukan optimalisasi Nah barulah yang terakhir Semua manfaat yang diperoleh Dari Keberhasilan Implementasi IT Yang Berkembang karena adanya investasi dana tersebut Harus benar-benar dikelola dengan baik Terutama Jenis-jenis IT project Yang membutuhkan waktu cukup lama Untuk pengembalian investasinya Mengapa demikian Apapun yang kita taruh Harus diperhitungkan pengembaliannya Kita mengenal istilah return on investment misalnya Untuk memastikan bahwa Alokasi dana yang diperuntukkan Benar-benar worth it Karena manfaat yang didapat jauh lebih besar Dari dana atau biaya investasi Yang dikeluarkan perusahaan Terima kasih Terima kasih